Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Sandi Irvan Widat Mokos Dari S1WTO Universitas Negeri Malang Pada kesempatan hari ini Saya akan membahas Mengenai perbedaan Antara teknologi terbaru Dengan teknologi sebelumnya Pada mobil berhasil Duster Sejarah Renault adalah sebuah produsen kendaraan Perancis Yang didirikan pada tahun 1899 Perusen ini memproduksi Mobil berukur yang kecil hingga menengah Seperti Han, Bus, dan Truck Pada masa lalu Pada tahun 1999 Renault bekerja sama dengan Dacia Sehingga menghasilkan 4 macam merek Yang pertama Dacia Duster Yang kedua Dacia Logan Yang ketiga Dacia Sandero Dan yang keempat Dacia Loggi Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Dacia Duster Dacia Duster merupakan SUV kompaks Yang diproduksi bersama oleh Renault dan Dacia sejak 2020 Mobil ini Mobil ini dipasarkan dengan nama Renault Duster Di beberapa negara Seperti Iran, India, Amerika, dan beberapa negara lain Mobil ini cocok digunakan di medan-medan yang selalu dilalui Seperti pergumungan, pergumunan, sawah, dan tempat-tempat lainnya Mobil ini merupakan mobil yang paling murah Di antara mobil SUV lainnya Teknologi terbaru Pada Renault Duster 2020 Yang pertama saya akan membahas tentang mesin Mesin pada Renault Duster 2020 Merupakan mesin 1,5 liter gasolin 160 PS CVT Dengan 4 cilinder Mesin yang kecil ini Telah terdukti irit BWM Sesuai dengan ekspektasi Renault Yang bisa mencapai 20 km per liter Tenaga maksimal yang dihasilkan Bisa mencapai 106 PS Pada radius putaran 560 RPM Yang kedua saya akan membahas suspensi depan Yang terdapat pada Renault Duster 2020 Suspensi depan pada Renault Duster 2020 Menggunakan suspensi independen Max Person with coil string Suspensi ini merupakan suspensi model bebas Yang roda-roda kiri dan kanan tidak dihubungkan secara langsung Pada aksel tunggal Kedua roda dapat bergerak secara bebas tanpa saling memengaruhi Biasanya suspensi model WS ini digunakan pada roda depan Mobil penumpang dan truk kecil Yang ketiga Suspensi belakang pada mobil Renault Duster 2020 Suspensi belakang pada Renault Duster 2020 Menggunakan suspensi trailer Arf with coil string and double acting shock absorber Saat mobil bergerak melewati gunungan di jalan Lengan berputar dan bergerak ke atas dan ke bawah Meredam juga digunakan untuk meredah matakan Dan menyerap gaya pantulan yang menyebabkan Pegas memiliki gerakan naik turun saat dikompresi Yang keempat Fitur keamanan Pada Renault Duster 2020 Memiliki fitur keamanan uphill and downhill assist control Fitur ini Merupakan Fitur penahan mobil ditanjakan Atau fitur anti mundur Pada jalan menanjak Dengan menggunakan fitur ini Mobil akan mendeteksi Jika melewati jalan tanjakan Dan sensor HAC Akan mendeteksi arah putaran roda Meskipun sangat pelan Sampai hampir diam Jika mobil tidak kuat Menanjak atau roda berputar mundur Atau pengemudim melepaskan injakan rem Saat ditanjakan Maka mobil akan otomatis mengeram Agar tidak mundur Dan jika sudah menginjak gas lagi Secara otomatis akan melepaskan tersebut Selaras dengan injakan gas Yang kelima Terletak Pada penguntian Pada penguntian Penal daftar 2020 Menggunakan Sales entry Maksud dari Sales entry Merupakan penguntian tanpa menggunakan Gunci mekanis Terima kasih telah mengeram Sales entry Mengatuh Pada gunci yang menggunakan Remote control elektronik Sebagai penguntian Secara otomatis Sudah teranggara Nomor 6 Pada mobil ini Kita dilengkapi kamera Yang berada di sebelahkan Agar memudahkan Penguntian Memerkit mobil dengan baik Mobil ini Juga sudah Kompatibel dengan Apple CarPlay Maupun Android Auto Dan juga Mobil ini Sudah support Dengan sistem Pengenalan suara Dan Eco-hugis Jadi Lumayan lengkap ya Dan yang terakhir Yaitu Yang ke-7 Pada gajah pion Pada renal daftar 2020 Gajah pion Otomatis Sehingga Pengendara Tidak terserahan Dalam memuka Atau menutup pion Pada mobil Perbedaan teknologi Yang pertama Terdapat pada mesin Renault Duster 2017 Pada mesin Renault Duster 2017 Memiliki mesin 1,5 DJI K9 KHP Dengan 4 kilinder Yang dikosongkan dengan teknologi DOHC Mobil ini Juga sangat irit Terbukti dengan bahan bakar Satu liter saja Renault Duster Mampu mencapai jarak 24,3 km Dengan jalan tanpa ambatan Dan juga mancet Tenaga maksimal Yang diampilkan Bisa mencapai 110 PS Pada radius Putaran 4.000 RPM Yang kedua Terletak Pada suspensi depan Suspensi pada Renault Duster 2017 Merupakan Suspensi independen Buds perkenstrut Yang hanya memiliki Satu link Yang terdapat Di bagian bawah roda Di bagian atas Terkait pada shock absorber Dan coil Kelebihan dari shock ini Yaitu Jika terkena Atau Mengenai Geron jalan Maka Geron jalan Tersebut Akan kompak Berkontraksi Yang ketiga Yaitu Pada suspensi Belakang Renault Duster 2017 Suspensi belakang Renault Duster 2017 Menggunakan Suspensi Torsion Beard Axle With coil spring And anti roll bar Suspensi ini Merupakan Suspensi Dengan Menggunakan Lengan Trailing Sebagai pengharganya Sehingga Digunakan Pada Kemaraan Berukuran Kecil Hingga Menengah Suspensi Digunakan Pada Kendaraan Penumpang Dari Motorsport Hingga Druk Offroad Batang Pada Suspensi Ini Terbuat Dari Basah Sehingga Batang Tersebut Tidak Gampang Putus Saat Suspensi Bergerak Atau Berkontraksi Yang selanjutnya Nomor Empat Pada Renault Duster 2017 Memiliki Seberapa Fitur Seperti Pengereman ABS Dan EPD Serta EDA Yang menengatkan Performa Pengereman Tetapi Pada Mobil Renault Duster 2017 Tidak memiliki Upheal Dan Downheal Assist Control Maka dari itu Keselamatan Pada Renault Duster 2017 Saya rasa Kurang Yang kelima Central Locking Merupakan Penguncian Untuk Mengunci semua pintu Secara bersamaan Yang terletak Pada Pengunci Kelimaan Penguncian Ini Ketidak Si Pengunci Lupa Menutup Atau Mengunci Pintu Karena Central Lock Bukan Merupakan Penguncian Secara Otomotif Akan Membuat Bahaya Suara Penumpang Yang ada Di Dalam Mobil Yang Keenam Merupakan Layar Yang ada Pada Pasir Pada Duster Ini Sudah Banyak Fitur Untuk Menunjang Kenyamanan Seperti Layar Sentuh Berukuran Pedang Yang Dilengkapi Dengan Komentar CD Dan Radio FM Atau AM Softbox AC Konektivitas Dan Lain Lain Tetapi Kekurangannya Pada Layar Tersebut Tidak Ada Kamera Sehingga Membuat Pengemudi Menjadi Keusahaan Untuk Memarket Mobil Menurut Saya Pada Renault Duster Dory 2020 Ini Merupakan Mobil Komaksu Yang Memiliki Spesifikasi Yang Mumpuni Dan Mobil Ini Merupakan Mobil Yang Termurah Diantara Mobil Mobil Dan Fiturnya Lumayan Lengkap Sehingga Jika Kita Ingin Membeli Mobil Dengan Bajuk Yang Tidak Banyak Saya Sarankan Untuk Membeli Mobil Renault Duster 2020 Sekian Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Jika Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Video Saya Semoga Apa Yang Saya Berikan Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Like Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh